ya udah start welcome guys welcome guys kita review catatan patch wild drift 2.4c eh review review ya cuman telat kita bro liat aja itu tanggal berapa 15 sekarangnya tanggal 20 ya sekarangnya tanggal 2 ya udah telat 5 hari ya uploadnya juga telat lah gak apa-apa lah kita review dulu uploadnya fix telat udah fix ini apa nih dan dengan nunu yang sudah redis juga aram permanen aram jadi permanen gak sebat oke aram permanen oke gak apa-apa baru skin baru ini kapan itu tanggal berapa itu 23 udah ada nih berarti hari ini ya besok kayaknya iya kan tanggal 22 21 in the home cacat gengs kita gak sempet main iya lagi ada itu itu beda topik aksesori tuh aksesoris bubble oke berhubungan skin 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 high noon lucian eh high noon senna keren sih naik kuda kalau misalnya baru keluar dari base kan arya cepet tuh kalau senna tiba-tiba naik kuda lucian lucian gak tau yang gua tau senna doang enggak baru lucian ya aksesori berhubungan sama skinnya tuh ya udah gak penting perubahan champion ini yang penting lucian pas banget ya ampun darahnya ditingkatin dikit kenapa kary landless pursuit Oke mereka anggap lucian cacat gondonya di kecilin Oh enggak satu titik iya paling kalau maksimal satu titik nggak terlalu itu sih sabar dulu nggak terlalu apa namanya apa mau ga terlalu ngaruh ya 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 ga terlalu game changing HPnya juga nambah dikit toh ya paling ngaruh di HPnya sih yang lucian kan agak sakit ya kalau misalnya dia enggak enggak di HP HP Oh kalau misalnya lucian digeng bisa setengah hampir ga mati ya ini lucian mid jadi asik sih ini kepake mid lagi bisa Aksan kepake sih Aksan debuff Aksan debuff di patch berapa gua gatau sih sama kayak kita nggak review deh konyol aja iya nggak review tau-tau sakit aja goblok tapi jarang dipake juga sih di diamond ini debuffnya cuman darah doang guna apa di mid ya menurut gua sih jadi guna ya jadi gang proof apalagi kalau debuff lebih seru aja pasti bisa lebih barbar darahnya nya naik ya cuman naiknya nggak banyak sih ini mah satu hit sih satu hit merubah besar ya kan 40 support sekali hit juga 40 paling sedih banget ya udah berikut ya leona pakai solari pot oke ramus apa-apa performa ramus terlalu berlebih lah setelah rangkaian perubahan terakhir dari kami tadi ditunjukkan untuk memperbaiki farming jungle awalnya tambah membuat terlalu dominan dengan area yang sama kami memberinya sedikit pengurangan skala damage pvp nya aduh goblok jet tank memang tapi juga menaikkan dmg monsternya pada monster agar farmingnya relatif setara dalam hal kekuatan jadi di nerf di buff dikit kemudian di nerf defense nya ya loh bonus dmg monster oh nggak di nerf bonus dmg monsternya di buff pak iya bonus rasio armor dmg pasif rusio bonus dmg monster iya di buff pak di buff pak bonus dmg monster jadi 175 tapi armornya dikit terus powerball di buff awal-awal tapi jadi cacet yang gua rasain dari ramus sih sebenernya nggak segitunya sih maksudnya dia nggak perlu di nerf ataupun di di re adjust ya kasaranya kan kayak di re adjust nih atasnya di nerf bawanya agak di buff cuman kayak ramus sekarang kalau misalnya udah di belakang sama jungle musuh udah nggak ada harganya sih sebagai tank ini udah fix ini early game harus buat ngegang tank harus buat invade farmingnya jadi gampangin ya ya abisnya abisnya sebelumnya sebelumnya aja dia nge-invade aja tuh gampang rentan gitu rentan dia udah pokoknya kalau udah gagal fix ramus nggak bisa apa-apa karena dia cuman tank kalau misalnya nggak gagal ya jadi tahu aja bukan jadi tank nggak damage masuk ke dia kencong banget powerball tabraknya powerball nabraknya di nerf nggak apa-apa ya kurang 40 pas terakhir sedih banget ya nggak apa-apa lah udah lah awal beda 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 dikis nambah dikis nambah lima ini ngaruh nggak nih powerball damage utamanya kan ada di skill 3 skill 2 ya nah jadi nggak apa-apa ya ini tuh cuman buat nge-stun doang ama ngejar tabrak ya ya ama setup buat ulti karena kalau ulti tanpa powerball kan lompatnya di tempat ya kalau ulti pakai powerball lompatnya jauh jadi kalau kalau ulti lo harus skill 1 dulu ya gunanya powerball cuman buat itu doang nggak lebih soalnya yang penting ngetahun sama skill 2 nya kan kecuali powerballnya di nerfnya tuh di movement speednya kan powerball nambah movement speed tuh makin lama kalau makin lama movement speednya dikurangin baru nerf ini sih dan mereka nggak terlalu ngaruh sih di mata gue sih jadi nerf kecil-kecil doang ama buff dikit ya udah ramus cuman ya gitu wah Rengar tuh kecil banget ya Rengar apa tuh pemain awal Rengar terlalu kuat saat ini awal game yang dikurangi agak tidak tak menguat semudah sebelumnya oh di nerf stat asar oke armor 40 attack damage 64 ya nggak apa-apa biar early nggak apa-apa memang dia early kuat sih malah setau gua Rengar early nggak sekuat kha'zix ya kenapa sih dia lisin aja gampangpun mau iya dia level 2 juga bisa nge-gang lho Rengar iya serem aja tapi kalau di nerf juga sebenernya lebih serem lisin sih kasian sih menurut gua kenapa? Rengar jadi nggak ada serem-seremnya seolah Rengar kalau udah jungle tuh ya secara keseluruhan kalau lu udah kalah sama jungle musuh udah kalah tempo, kalah patting, kalah geng udah pokoknya fix lu nggak bakal bisa apa-apa sebagai jungle gitu lu cuma bisa nge-jawab nge-gangnya dia doang itu pun kalau posisi lu bener ya cuman yaudah lah biarkan armor ngurang, attack damage ngurang yaudah nggak apa-apa ya dia kayak factor nggak apa-apa Rengar tuh assassin pak yang bikin dia kayak factor kan yang mainnya ya pemainnya kan konyol-konyol main assassin kayak main fighter kan selalu gitu kan lagi nomba darah itu kayak factor ya tapi setelah dia yaudah oh banyak panjang sona telah mencapai semua nada-nada tinggi belakangan inilah di nerf namun alih-alih mengubah kemampuan dukungannya menurut kami mengurangi damage yang dihasilkannya akan lebih cocok untuk identitas, utilitasnya kami juga menaikkan bla bla bla, cooldown bla 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 cooldownnya digedein yang dimana menurut gue bodoh kenapa? 10 detik sebenernya 10 detik gak terlalu berasa sih cuman maksudnya sona tuh ultinya pendek ya? belah kuning-kuning stun dueng udah abis itu kena nggak kena gitu lu tahu user sona lu semua tahu lah user sona tuh sejarahnya pendek banget ya sekonyol apa gitu kan user sona tuh bener-bener kadang useless gitu hampir nggak ada ya kayak terus ini di nerf damage-nya di nerf yaudah nggak guna sona sama dengan nggak guna udah fix kenapa bagi mereka kuat? dia mana kuat? nggak ngerti iya makanya mereka tuh dari dulu gue bikin apa? komentar catatan pet selalu gitu mereka nerf buffnya tuh berdasarkan apa gue nggak tahu kenapa nggak di buff aja? kasian aja ya makanya sona kalau di buff juga nggak agak serem ya sona ya cuman minimal kepake kepake cuman kalau misalnya sona udah semenurut gue disitu aja udah tempat yang pas gitu malah kalau bisa skill lari cepetnya kalau misalnya kan ada stacknya tuh sona tiga kalau udah ungu ngehit kan nge-slow kalau bisa digantiin apa kek jadi root slow nggak guna? slow guna sih cuman slownya sona kan susah buat dipake minimal selain slow apa kek gitu soalnya sona buat kadang user sona tuh nggak ngerti stacknya itu gitu jadi mereka asal nge-heal aja atau asal nge-damage aja skill ungunya kan guna tuh nyepetin nyepetin temen-temennya ya buat lari buat engage terus kalo stacknya penuh di ungu kalo lo hit musuh tuh musuh nge-slow minimal itunya diubah soalnya orang soalnya sayang aja gitu udah orang nggak ada yang ngerti cara pakenya begitu nge-hit nge-stun doang nge-slow doang terus kayak nggak ada harganya ya cuman orang pake sona cuman ijo-ijo doang ijo-ijo hill ya masalah orang pake sona ya udah tau areanya kecil ya mainnya di belakang aja jauh konyol aja buat darah lumayan tebal ya harusnya sona tuh bikin itu spirit visage hillnya kenceng cuman mananya nggak ada sona kalo pake hill oh ya mananya boros pot mananya boros pot yang najis magi berumana berumana support eh lanjut sedirin buff kayak mananya ya timo ada apa dengan timo tekset pendek tapi banyak lagi pro-pro-pro timo terlalu bagus wow dia mendapatkan penerbangan umum yang cukup banyak pada defensenya agar dia menjadi lebih mudah digencet oke di nerf apa ini dikit aja cuman di kurang-kurang lima di semuanya tapi banyak aja armor per level 4,3 tipis banget nih orang timo tipis regen gua nggak merasa nih ya regen health nggak bakal kerasa health per level health di level 15 2040 armor 30 armor 39 armor lu pernah merasa timo tebal nggak? nggak pernah timo selalu tipis banget kan terus ini kalo di nerf bakal jadi apa bagaimana kan timo terlalu bagus tuh tau timo terlalu bagus dimananya sih kalo misalnya lu mau nge nerf timo ya saran gue sih di ultinya sih damage rasionya kayak apa kayak selalu kan lu yang punya game tuh ini bikin tipis banget masalah timo dengan status biasa aja tuh biasa aja menurut gua gampang buat dibunuh gitu apalagi dia dikurangin udah fix bad hilang terus lu mau nge nerf timo kayak gimana lagi jaraknya udah pendek terus lu mau gimana jing kalo lu mau stack jamurnya kayak disusahin apa gimana gitu di geng asasin tamat di geng mati kecuali asasinnya kena jamur ya menurut gua kalo timo di nerf tuh slow di jamurnya sih slow nya di amain makin marah iya di harus di nerf jadi gak terlalu slow banget karena damage nya udah sakit beda sama jin ya jin kan slow habis itu ngeledak dan ngeledaknya lu bisa gak kena gitu karena itu emang bukan ulti ini timo ngeledak langsung sakit perih banget terus slow nya lama banget wah iakin asasin yang lama PR banget PR sumpah maksudnya kalo lu mau nge nerf tuh diselitunya gitu biar dia gak terlalu biar trapnya sakit cuman minimal lu gak tersiksa banget sekarang timo di nerf HP nya mati pak belum lagi kalo timo bikin yang itu yang mana yang staff bikin magic yang bikin nge slow oh yang dibisi rely yang dibisi inget itu ya yang dibisi inget itu buat ulti doang yang serem banget serem banget emang timo serem pak lu bayangin di mushroom udah seslow itu ditambah slow lagi racun tambah liandri ditambah rabadon nangis sedih banget nangis yang berikutnya perubahan pola permainan apa ini oh item ZG Convergence kamu melihat yang cantar secara keselohan menggungguli menggungguli sebagian besar tank support dalam hal performa yang biasa dibeli tetapi menunjukkan rasio win rate yang buruk di buff ZG menerima oke oke apa buff bufnya adalah biayanya di kurangi biayanya dikurangi cepe oke cepe slow fire confident 50% oke magic damage frost fire confident per detik 60 jadi ada damage nya ya wow gua aja lupa frost fire nya itu berapa detik ya cuman lumayan lama sih dan itu harus nempel banget harus nempel banget harus nempel kan kalo misalnya lu pake ZG habis lu ulti kan sebelah lu ada lingkaran muter-muter pokoknya lingkaran muter gitu nah itu frost fire confident itu si frost fire itulah pokoknya kalo pake alistar pake ZG pake itu baru tabrak jadi itu kalo pake ulti doang ZG aktif ZG itu aktifnya kalo ultinya dipake ini ngaruh kan ngaruh kan bagus tuh ngaruh 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 ya cuman dengan item support ya sengaruh apa sih kayak orang-orang lebih banyak milih langsung deadman atau lebih milih langsung apa torn torn male daripada ZG convergence ya padahal ZG convergence bisa padahal musuhnya ada AP juga gak ngaruh kayak habis torn male atau malah ada support beli sunfire cape itu siapa siapa beli itu alistar ada yang beli alistar yang waktu itu main sama kita belinya sunfire itu yang alistar maju-maju alistar special alistar sama deadman kayak alistar paling jauh torn male rotasi champion oke ini gratisnya gak penting oke itu aja udah itu doang apa lagi oke segitu aja review kita bentar lagi mau ada skin lusian sena senanya keren lusiannya gue gak tau ya ya cuman yang jelas senanya naik kuda terima kasih udah nonton jangan lupa like subscribe goodbye 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 Bye